Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Newscreen. Pembayaran subsidi dan kompensasi energi sepanjang tahun 2022 melonjak melebihi dari pagu yang sudah dianggarkan sebelumnya. Menteri Keuangan mencatat total beban subsidi energi 2022 mencapai Rp551,21 triliun. Pagu anggaran subsidi energi yang dianggarkan Kementerian Keuangan tercatat jebol di akhir tahun 2022. Dari pagu anggaran sebesar Rp502 triliun realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Elektrik Negara melonjak menjadi Rp551,2 triliun. Angka tersebut tercatat naik 8,93 persen dari pagu yang disiapkan. Dalam konferensi pers APBN 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa membengkaknya anggaran yang dibayarkan tersebut akibat peningkatan subsidi BBM dan kompensasi yang dipengaruhi oleh nekia volume konsumsi BBM persubsidi dan faktor nilai tukar rupiah. Sementara itu dalam APBN 2022, harga minyak dipatok sebesar $63 per barrel, namun setelah dihitung realisasi Indonesia crude price di angka $97 per barrel, atau jauh lebih tinggi dari target APBN 2022. Sehingga dalam APBN 2022, awalnya anggaran subsidi dan kompensasi energi hanya Rp152 triliun, namun merespon dinamika global pemerintah menambah anggaran tersebut menjadi Rp502 triliun, yang ternyata masih kurang dari realisasi di akhir tahun ini. Dari Rp152, kita tambahkan alokasi ke Rp502,4, dan pada akhir tahun ini kita melihat realisasinya bahkan lebih tinggi lagi, yaitu Rp551,2. Terutama kalau kita lihat komponennya, untuk BBM dalam hal ini, subsidi energinya naik dari Rp134 ke Rp208, tapi realisasinya hanya Rp171. tapi untuk listrik juga relatif masih sama dari APBN yang awal, yang paling besar adalah pada kompensasi. Seri Muleni menambahkan bahwa angka sementara realisasi subsidi dan kompensasi energi tersebut dihitung menggunakan asumsi rata ICP yang sebesar $97 per barrel, dengan asumsi kurs Rp14.871 per dolar AS. Sementara itu, dari realisasi Rp551,2 triliun, terjatuh volume subsidi dan kompensasi yang disalurkan pemerintah sebanyak 16,5 juta kiloliter. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Jalan. Terima kasih sudah menonton!